Intro Zaman sekarang kalau kita tuh dijodohin sama sahabat, sama seseorang gitu ya Kadang-kadang agak mikir juga sih ya, beneran cocok apa enggak gitu Tapi kalau seseorang yang dijodohin itu adalah orang yang terkenal, gimana? Terima juga gak? Bisa jadi sih, karena Raffi ini baru saja menjodohkan seorang Gading Martin dengan Kirana Larasati Mungkin Gading juga, eh Gading, Raffi juga merasa bahwa tahu sosok bener seperti apa Gading Tentunya Raffi juga tahu sosok dari seorang Kirana Larasati seperti apa Makanya udah deh, lebih baik dijodohkan saja Tapi mah kalau dari wanita, apalagi kalau sudah usianya diberanjak dewasa gitu ya Kayaknya dijodohin itu bukan main-main lagi, harus dianggap serius Apakah bener cocok, bisa dijadikan pasangan seumur hidup atau enggak Nah kalau Kirana disini, katanya aku kayaknya gak mau deh dijodoh-jodohin Kayaknya Gading bukan tipe aku Tapi kita akan cek jawaban langsung dari seorang Kirana Larasati mengenai perjodohan ini ya Dan informasi ini juga menutup penjumpaan kita pada sore hari ini Jangan lupa juga Anda untuk menjalankan protokol kesehatan Sekarang juga bulan puasa, bulan Ramadan Juga tetap harus dijaga protokol kesehatannya Jangan lupa Insert Story nanti malam akan hadir pada pukul 19 lewat 30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di TransTV, pilih kita bersama Selamat sore Gading Martin dan Kirana Larasati Dua insan dengan garis tangan serupa Sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga Gading dan Kirana dipertemukan dalam salah satu acara televisi Di prakarsai Rafi Ahmad, mantang suami Gisela Anastasia itu dibikin tak berdaya di hadapan Kirana Betapa tidak, Rafi tak sungkan menjodohkan Kirana dan Gading yang saat ini jadi single parent Dengan teori cocok logi ala Rafi, Gading semakin terpojok Dijodohkan dengan Gading, benarkah Kirana menolak dengan alasan Ayah gempitan Nora Martin itu bukanlah tipe pria yang ia sukai Gading, lahir tanggal berapa? 8 Mei 8 8 Mei, 8 2 8 2 ya Kirana? 29 Agustus, 87 29 Agustus, 87 Gading? 8 Mei, 82 8 Mei Nah ini tangannya tangan 8 Januari, Februari, Maret, April Mei Sama-sama 8 Agustus itu 8 Dia tangannya 8 Agustus bulannya 8 Cocok! Weeeeee Lu belajar dari mana? Lu belajar dari mana? Ini dengerin kalau di Feng Shui Angka 8 itu rezekinya gak putus Ya berarti bisa melambangkan cinta kalian Benar, gue suka banget album 8 Itu sebenarnya dari bercanda ketika preskon film kita waktu itu Tapi sempet menjadi kayak Apa bener, apa bener, apa bener gitu di teman-teman Tapi aku sama gadingnya tuh biasa aja gitu, karena aku bisa lihat aku bukan tipe dia, dia bukan tipe aku, untuk romantically ya, gitu. Jadi memang kita stay friends aja, jadi paling ketawa-ketawa kalau dijodohin gitu. Tipe ibarat selera, yang disukai Kirana belum tentu sesuai dengan apa yang disukai kebanyakan orang. Namun hidup tak harus selalu bergantung pada penilaian orang lain. Dan Kirana tak ambil pusing dengan pendapat orang tentang tipe pria idaman yang diincarnya. Punya banyak permintaan, Kirana tak ingin mengulang kesalahan di masa lalu dengan memilih pria yang salah. Ya, gagal membangun rumah tangga di masa lalu mendobrak hasrat terdalam Kirana untuk lebih teliti soal pasangan hidup. Tipe aku sekarang jadi panjang tipenya, karena udah pernah gagal jadi panjang. Harus lebih kuat, lebih pintar, lebih mapan, punya tabungan, punya investasi, nggak pelit. Iya dong, ini aku sebutin aja harus detail. Cakep, perhatiin badannya, makannya sehat. Sabar, sadar lingkungan, terus nggak banyak cincong. Ya gitu-gitulah pokoknya. Maksudnya takut laki-lakinya jadi jiper untuk kedeketin. Kalau jiper berarti bukan buat aku. Kalau pede berarti yang buat aku. Pisa sejak tahun 2017 dengan Tama Ganjar, Kirana kini seolah betah hidup sendiri. Gagal dalam pernikahan memaksa ibu satu anak itu lebih selektif soal pendamping hidupnya. Tetap mencari, namun pasangan bukanlah prioritas yang harus ia capai. Tak perlu dipaksakan, apalagi sampai bersusah payah. Kirana membiarkan semuanya berjalan sesuai kehendak yang kuasa. Sebenarnya bukan betah ya, hanya single plan. Aku tuh orangnya cukup pasrah, aku percaya aja sama Tuhan tuh punya cerita terbaik, jalan terbaik, rencana terbaik. Dibilang betah aku nggak berencana untuk jadi single parent lama-lama gitu. Cuma kalau belum ketemu, belum ada yang cocok, aku harus bisa protect diri aku sendiri gitu. Kalau nggak cocok kita stay friends. Udah jangan diterusin, karena manusia nggak akan berubah gitu. Kalau nggak cocok jangan dipaksain. Ya aku next date-nya aja, siapa lagi nih kita makan, saling mengenal gitu-gitu aja. Dan untuk saat ini, mengisi kekosongan sembari melepas stres yang membelenggu. Bintang sinetron tersebut sedang serius menjajal bakat di dunia diving. Mengolah bakat, Kirana juga memanfaatkan momen itu untuk menemukan tambatan hatinya. Sejumlah pria pernah ia jumpai, namun selama tak memenuhi kriteria yang ia inginkan, hubungan mereka sebatas pada pandangan pertama belaka. Kini dijodohkan dengan Gading Martin, Kirana pun mengaku sudah memiliki pria yang dekat dengannya. Justru dengan diving kan bisa ketemu banyak potensial. Nemu sekali-sekali, kalau nggak cocok yaudah, jangan dipaksain. Semua juru itu di tangan Tuhan. Tapi nggak ketemu di laut, ketemu di sini. Gading dan Kirana bukan tak mungkin bisa bersatu, apalagi keduanya pernah sama-sama gagal dalam membangun rumah tangga. Di satu sisi, meski mengaku sudah memiliki seorang pria yang dekat dengannya, namun sosoknya yang dimaksud Kirana tak kunjung diketahui. Sementara itu, Gading yang belakangan Jalina Asmara dengan model cantik blasteran padang Belanda, Karen Neysen, tak lagi menampakkan kemesraan di media sosial. Cinta itu seolah hilang, sama-sama sendiri, serta pernah merasakan pahitnya hidup rumah tangga. Akankah Gading dan Kirana berjodoh? Sekalipun Gading bukanlah tipe pria yang diidamkan Kirana Larasati. Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab.